Intro Menteri Investasi Bahriullah Adalia menyatakan bahwa pemerintah harus bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi. Oleh karena itu, rencana investasi Rempang Ecosity di Pulau Rempang Batam ke Pulau Riau harus terus berjalan. Dia menggambarkan investasi sebagai kompetisi dan menekankan pentingnya menarik investasi asing ke Indonesia. Menurut Bahlil, saat ini investasi asing global terbesar masih berada di negara-negara tetangga. Dia juga mengingatkan bahwa jika potensi investasi di Pulau Rempang tidak terrealisasi, ini akan berdampak negatif pada pendapatan pemerintah dan ekonomi masyarakat. Investasi yang direncanakan melebihi 300 triliun dan diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Bahlil menjelaskan bahwa Pulau Rempang dengan luas 17.000 hektare akan mengalami revitalisasi menjadi kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang terintegrasi. Perusahaan kaca asal China, Xinyu Group, telah berinvestasi sebesar 11,5 miliar USD atau setara dengan 174 triliun hingga tahun 2080 mendatang dalam tahap awal proyek ini. Namun, sebagian besar Pulau Rempang adalah kawasan hutan lindu sehingga hanya sekitar 7.000 hektare yang dapat dikelola. Pemerintah juga akan merelokasi sekitar 700 kepala keluarga yang terdampak dengan menyediakan unian baru dan bantuan uang saku selama masa konstruksi. Meskipun pemerintah telah menawarkan kompensasi, masyarakat Pulau Rempang menolak direlokasi. Penolakan ini telah menyebabkan bentrokan dengan aparat gabungan TNI-Polri pada bulan September 2023. Meskipun situasinya kini telah kondusif, masyarakat Pulau Rempang tetap kukuh dalam penolakannya. Mereka menolak tawaran ganti rugi rumah seharga 120 juta dengan alasan bahwa mereka telah tinggal di Pulau Rempang selama berabad-abad. Dan merupakan keturunan nenek moyang yang telah lama berlukim di sana.